Untuk membahas aturan baru tarif BPJS ini telah hadir di studio Kepala Humas BPJS Kesehatan, Bapak Iqbal Anas Maruf. Selamat malam Pak Iqbal. Selamat malam Pak Fitri. Pak Iqbal, ini iuran BPJS kesehatan ya, resmi naik nanti tahun 2020 dan naiknya ini sekitar 2 kali lipat atau mencapai 100% apabila tadi kita lihat dari pernyataan Presiden, ini agar penyampaian mengenai kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan ini disampaikan secara jelas dan hati-hati kepada masyarakat. Bagaimana langkah dari BPJS Kesehatan? Ya, pertama BPJS Kesehatan mengapresiasi ya, bahwa ya Presiden untuk memastikan program JKN yang sudah berjalan di tahun ke-6 ini bisa tetap diakses oleh masyarakat yang membutuhkan. Ini membangun konstruksi gotong royong bersama. Bahwa ada pemerintah menanggung soal 96,8 juta untuk penerima bantuan iuran, itu sangat signifikan terhadap kepasertaan di program jaminan kesehatan nasional. Belum dari penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah, ada 37 jutaan. Kalau di mix itu pemerintah ada 133 juta yang di sana ditanggung pembiayaannya iuran karena semua baseline-nya dari iuran, makanya tidak mampu dan miskin iurannya dibiayai oleh negara di sana. Belum kita bicara kewajiban pemerintah sebagai pemberi kerja untuk pekerja penerima upah yang dari pemerintah kan ada ASN, TNI, Polri. Nah, itu kan jumlahnya signifikan. Kalau kita melihat bahwa pemerintah menetapkan 1 Agustus 2019 kan ada perubahan iuran penyesuaian dari 23 ribu untuk PPI menjadi 42 ribu, termasuk 1 Oktober 2019, perubahan untuk pekerja penerima upah untuk sektor ASN dari pusat seperti itu. Oke, nah ini kan masyarakat ini perlu beradaptasi dengan perubahan, apalagi kalau misalnya kita lihat untuk peserta PBPU ya, naiknya bisa sampai dua kali lipat seperti itu. Sosialisasinya artinya seperti apa? Ya, perlu kita sampaikan secara jelas ke masyarakat bahwa dalam perhitungan ketika menyusun iuran mandiri ini sangat berhati-hati. Kita lihat di kelas 1 sebetulnya hitungannya itu 274 ribu, kelas 2 di 190 ribu, kelas 3 di 131 ribu. Lalu di Januari 2020 rencananya kan disesuaikan, kelas 1 58% menjadi 160 ribu, kelas 2 menjadi 58% menjadi 110 ribu, sementara kelas 3 menjadi 42 ribu atau 32%. Kenapa kok tidak ditetapkan sejumlah besaran yang dihitung di awal, misalnya kelas 1 di 174 ribu? Karena memang kontribusi semua segmen berpengaruh terhadap pembiayaan program ini. Ini tahun ke-6 program, pemerintah ingin memastikan bahwa isu soal keberlangsungan program JKNK si tegas dinyatakan tetap harus dapat diakses oleh masyarakat. Nah ini, jaminan penyesuaian atau penyesuaian iuran telah dilakukan dengan adanya kenaikan iuran BPJS. Nah bagaimana jaminan agar program JKNKIS ini akan mengalami perbaikan secara sistemik? Informasi ataupun tanggapan dari Pak Iqbal akan kita tunggu, tapi kita ikuti jodoh berikut terlebih dahulu. Kita lanjutkan kembali perbincangan Pak Iqbal setelah iuran disesuaikan ataupun dinaikan. Apa jaminannya agar program JKNKIS ini mengalami perbaikan secara menyeluruh? Mulai dari perbaikan dari aspek pemanfaatan, kualitas layanan kesehatan, serta manajemen dari kepesertaan itu sendiri? Ya, pertama ketika perpres ini ditetapkan itu melalui kajian yang matang antar Kementerian Lembaga, termasuk BPJS Kesehatan. Di sana untuk memastikan bahwa kalau dilakukan penyesuaian harus ada nilai lebih untuk terhadap mutu pelayanan masyarakat. Ada jaminan tidak apabila ternyata perbaikan pelayanannya tidak mencapai target iuran misalnya kembali, dikembalikan ke tahap ataupun ke angka awal? Ya, kita tentu harus kesatria ya ketika kita melakukan pekerjaan untuk penyesuaian itu dalam rangka memperbaiki mutu pelayanan kesehatan, itu menjadi konsekuensi logis dari kenapa kok ada perubahan iuran. Masyarakat kan tidak bisa dikecewakan bahwa ada kontribusi, meskipun ada hitung-hitungannya sebetulnya ada dibantu subsidi oleh pemerintah untuk mandiri dan yang lain. Tetapi tanggung jawab kita clear soal bahwa harus ada perbaikan pelayanan. Ini melibatkan stakeholder terkait untuk memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik. Artinya BPJS juga nanti akan on time untuk kemudian membayar tepat waktu misalnya terhadap rumah sakit yang memang melayani layanan BPJS itu sendiri? Tentu, kondisinya sekarang itu kan rumah sakit fasilitas kesehatan menunggu soal pembayaran ke rumah sakit untuk membantu operasionalnya. Kita kan tidak bisa menutup mata bahwa rumah sakit perlu untuk menjalankan operasionalnya. Bagaimana mau memberikan layanan yang baik kalau masih mempikirkan biayanya dari mana dan yang lain. Artinya hal-hal seperti itu tidak akan terjadi lagi ketika sudah ada penyesuaian iuran ini? Ya, secara perhitungan yang sangat adekuat, kemungkinan untuk terjadi lagi akan sangat minimal ya. Kan kita manusia juga, peluang itu sudah kita tutup sedemikian rupa. Lalu soal perbaikan dan yang lain memang harus dilakukan. Sesegera mungkin soal bahwa kita punya kewajiban kefasilitas kesehatan membayar kewajiban. Jangan sampai denda ganti rugi dan yang lain menjadi semakin besar tentu itu membiayai biaya program ini. Oke, Pak Iqbal tadi berbicara mengenai perhitungan, ada proyeksi di defisit awal ini sebesar 32,8 triliun. Setelah adanya kenaikan iuran BPJS, ini targetnya, defisitnya apakah bisa ditekan sejauh mana? Ya, kita bisa memperhitungkan di perhitungan di kami memang mengurangi cukup besar dari defisit yang diproyeksikan. Tetapi 2020 kondisinya jauh lebih lega bahwa BPJS Kesehatan yang ditanya Mbak Fitri tadi, apakah mampu dengan on time untuk melakukan transaksi pembayaran ke fasilitas kesehatan, itu menjadi jauh lebih dapat dilakukan oleh BPJS Kesehatan di tahun 2020. Dan kita tentu menyampaikan kepada masyarakat sebetulnya, bahwa penyesuaian iuran itu untuk kepentingan masyarakat juga. Bukan semata karena program ini sudah jalan tahun ke-6, tetapi bahwa banyak sekali orang terbantu, utilisasi soal pelayanan kesehatan ini menjadi sangat meningkat, dan masyarakat berharap terjadi perbaikan. Tentu kita BPJS Kesehatan bekerjasama dengan rumah sakit, berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada peserta. Selain kemudian berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, apakah juga dari BPJS Kesehatan berkomitmen untuk mengedepankan transparansi? Itu tentu menjadi bagian ya. BPJS Kesehatan itu lembaga pelayanan publik yang harus siap, diapa-apain aja harus siap, mau dikritik, mau dimasukkan apapun. Tetapi tentu kita berdasarkan data dan fakta, kita berani menyatakan ini. Ketika pemerintah menyatakan ada penyesuaian iuran itu, menjadi bukti sebetulnya bahwa program JKN ini menjadi program prioritas strategis yang memang harus dijalankan dan masyarakat menunggu bagaimana BPJS Kesehatan berkontribusi terhadap pembiayaan program menjadi lebih baik sehingga kasak khusus soal pembayaran kefasal kesehatan menjadi menurun. Dan tentu kita berharap solusi terbaik dengan mengedepankan pelayanan kepada peserta. Oke, Pak Iqbal, mengenai serius untuk memberikan pelayanan terhadap peserta, adanya assessment dan review, ini BPJS Kesehatan sudah menandatangani MOU dengan The Health Insurance Review and Assessment Service Hira, Korea Selatan. Ini apakah nantinya akan sebatas pada MOU saja atau memang akan di-follow up untuk bisa memastikan agar pelayanan ataupun sistem manajemen di BPJS ini bisa di-assessment ataupun di-review? Iya, Korea Selatan menjadi contoh yang baik. Bagaimana, utamanya untuk kolektabilitas peserta mandiri. Bagaimana mereka dulunya di bawah 25 persen menjadi di atas 90 persen capaian kualitabilitasnya, termasuk kita ingin belajar dengan tempat yang memang sudah maju soal pengelolaan jamin kesehatan dan kita berharap kerjasama ini bisa untuk membantu kita bagaimana menyesuaikan permasalahan terhadap aspek-aspek yang ada di BPJS Kesehatan. Oke, kita tentunya sangat mengharapkan komitmen dari BPJS Kesehatan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada para peserta terutama pasca adanya kenaikan iuran BPJS Kesehatan sendiri. Untuk membahas aturan baru, tarif BPJS ini telah hadir di studio Kepala Humas BPJS Kesehatan, Bapak Iqbal Anas Maruf. Selamat malam, Pak Iqbal. Selamat malam, Pak Fitri. Pak Iqbal, ini iuran BPJS Kesehatan ya, resmi naik nanti tahun 2020 dan naiknya ini sekitar 2 kali lipat atau mencapai 100 persen apabila tadi kita lihat dari pernyataan Presiden ini agar penyampaian mengenai kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan ini disampaikan secara jelas dan hati-hati kepada masyarakat. Bagaimana langkah dari BPJS Kesehatan? Ya, pertama BPJS Kesehatan mengapresiasi ya bahwa ya Presiden untuk memastikan program JKN yang sudah berjalan di tahun ke-6 ini bisa tetap diakses oleh masyarakat yang membutuhkan. Ini membangun konstruksi gotong royong bersama. Bahwa ada pemerintah menanggung soal 96,8 juta untuk penerima bantuan iuran itu sangat signifikan terhadap kepastataan di program jaminan kesehatan nasional. Belum dari penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah ada 37 jutaan. Kalau di mix itu pemerintah ada 133 juta yang di sana ditanggung pembiayaannya iuran karena semua baseline-nya dari iuran makanya tidak mampu dan miskin iurannya dibiayai oleh negara di sana. Belum kita bicara kewajiban pemerintah sebagai pemberi kerja untuk pekerja penerima upah yang dari pemerintah kan ada ASN, TNI, Polri. Nah itu kan jumlahnya signifikan. Kalau kita melihat bahwa pemerintah menetapkan 1 Agustus 2019 kan ada perubahan iuran penyesuaian dari 23 ribu untuk BPI menjadi 42 ribu termasuk 1 Oktober 2019.